Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbahasa-bahasa lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Chuyue Lee yang bertanya bagaimanakah kabar kakakku. Nenek Ji Yu menjawab bahwa Chuyue Chan baik-baik saja. Meskipun ia terluka karena emosi dan kesedihan, tapi dirinya akan segera sadar. Namun ia sangat menyayangkan karena Chuyue Chan adalah praktisi elemen es dan tubuhnya sangatlah dingin. Sehingga jika terus begini, maka bayi yang ada di dalam tubuhnya akan bahaya. Bahkan hal itu membuat Chuyue Lee tak percaya jika kakaknya telah hamil. Chuyue Lee bertanya apakah Nenek Ji Yu salah dalam mendiagnosa. Karena selama ini kakakku tak pernah bersentuhan dengan satu pria pun. Bagaimana mungkin dirinya bisa memiliki bayi? Nenek Ji Yu memberitahu bahwa aku sudah berpengalaman selama 180 tahun dalam dunia medis. Bahkan diriku telah menemui banyak penyakit aneh dan juga langka. Sehingga tak mungkin salah menduga tentang perkara yang sesederhana ini. Tak berselang lama, Chuyue Chan tersadar dari pingsannya. Adiknya pun bertanya apakah kau benar-benar hamil. Tapi Chuyue Chan tak menjawab dan justru menyuruhnya kembali ke istana Frozen Clothes. Sin berpindah ke Ling Yufeng yang sangat terkejut karena ia diberitahu jika peri Yue Chan telah hamil. Dan alasan mengapa Yue Chan histeri sebelumnya karena Yun Che adalah ayah dari anak ini. Sedangkan hal itu membuat Suanyuan menjadi sangat senang. Suanyuan berkata bahwa ini benar-benar memalukan. Karena suaminya itu telah mengejarnya selama bertahun-tahun. Tapi justru Chuyue Chan malah memiliki hubungan terlarang dengan junior Yun Che. Ling Yufeng seketika menyuruh istrinya itu untuk jangan menyebarkan berita ini. Sehingga hal itu membuat Suanyuan menjadi sangat kesal. Karena dalam kondisi seperti ini, suaminya justru tetap membela Chuyue Chan. Tak berselang lama, datang Ling Yun dengan wajah yang terlihat murung. Ibunya pun bertanya apakah yang sebenarnya terjadi. Ling Yun menjelaskan bahwa belum lama ini aku jatuh cinta pada Ching Yue. Tapi sekarang mimpiku sudah hancur karena mengetahui bahwa Ching Yue telah menikah dengan Yun Che. Mendengar penjelasan itu membuat Suanyuan menjadi semakin marah. Karena suami dan anaknya telah dibuat menderita oleh istana Frozen Clouds. Sehingga ia berjanji akan menyebarkan berita tentang skandal Chuyue Chan. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat Chang Yue yang berkata pada tetua Kin. Bahwa sekarang kau tak perlu khawatir karena aku sudah tak sedih lagi. Lagi pula aku harus fokus untuk merawat ayah dan menghalangi ambisi kedua saudaraku. Meskipun di dalam hatinya Chang Yue benar-benar sedih atas kematian Yun Che. Di sisi lain, orang-orang sudah tahu tentang kematian Yun Che dan kehamilan Chuyue Chan. Yang dimana setelah kematiannya Chuyue Chan sampai depresi. Bahkan mereka juga tahu bahwa Ching Yue telah menikah dengan Yun Che saat umur 16 tahun. Di istana Frozen Clouds terlihat ketua istana yaitu Ratu Yuxian yang sangat marah kepada Chuyue Chan. Dan ia bertanya siapakah sebenarnya orang dibalik bayi ini. Chuyue Chan menjawab bahwa dia adalah Yun Che. Ratu Yuxian sangat kesal. Ia pun menyuruh Chuyue Chan untuk menggugurkan kandungannya. Dan tak boleh pergi dari istana lagi. Tapi Chuyue Chan menjawab bahwa aku memiliki kesalahan. Namun anak ini tidak bersalah. Sehingga ia meminta agar gurunya itu mengizinkannya untuk melahirkan bayi tersebut. Tak hanya itu saja, Chuyue Chan juga berjanji. Jika guru mengizinkannya, maka aku akan mengikuti semua perkataanmu. Namun Ratu Yuxian menjelaskan tentang alasan murid istana Frozen Clouds tak boleh menikah. Karena dalam dua bulan, janin yang ada di dalam perut akan mati kedinginan. Walaupun begitu, Chuyue Chan memberitahu bahwa ini adalah anakku dengan Yun Che. Sehingga aku akan melindunginya dan membiarkannya tetap hidup. Bahkan Chuyue Chan sampai menghancurkan basis kultivasinya sendiri yang telah ia latih selama bertahun-tahun. Ratu Yuxian tentu sangat terkejut karena muridnya yang paling berbakat itu justru malah melakukan hal ini. Bahkan ia tak percaya pengaruh apakah yang telah digunakan oleh Yun Che. Namun Chuyue Chan tak menyesal karena Yun Che telah menjadikannya kembali sebagai wanita sesungguhnya. Chuyue Chan juga berkata bahwa satu-satunya hal yang aku sesali adalah kematian Yun Che. Dan setelah kepergiannya, aku mengerti beberapa hal. Sehingga sebagai wanitanya, aku akan merawat bayi ini yang merupakan satu-satunya garis keturunan Yun Che. Chuyue Chan segera memohon agar gurunya itu mau mengizinkannya. Bahkan mendengar hal itu, Ratu Yuxian sampai meneteskan air mata. Dan karena terpaksa, ia pun menyetujui hal tersebut. Meskipun murid yang selama ini ia rawat harus pergi selamanya, meninggalkan istana Frozen Clothes. Tak berhenti sampai di situ, mulai sekarang Chuyue Chan bukan lagi murid dari istana Frozen Clothes. Dan tak akan memiliki hubungan apapun lagi dengan dirinya. Sedangkan Chuyue Chan sangat berterima kasih atas keputusan tersebut. Setelah kepergiannya, kini Ratu Yuxian mengumpulkan semua murid. Dan ia memberitahu bahwa Chuyue Chan sudah diusir dari istana. Sehingga mulai sekarang, Ching Yuelah yang berada di peringkat pertama menggantikan posisinya. Ia juga kemudian menyuruh semua murid yang ada di luar untuk kembali. Karena istana Frozen Clothes akan menutup gerbang sekte selama tiga tahun. Sin berpindah ke Yunche yang berada di dalam formasi penekan jiwa. Saat itu, ia menyadari bahwa aku belum mati. Sedangkan Molly sangat marah kepada Yunche yang tak pernah memperdulikan nyawanya. Karena jika bukan perlindungan dari Great Way of Buddha, kau pasti sudah mati. Molly menjelaskan agar Yunche memanfaatkan kesempatan ini untuk menyembuhkan diri. Karena meskipun tetua iblis tahu kau belum mati, tapi ia tak membunuhmu. Sehingga setelah mengumpulkan energi, kau harus gunakan teknik Star God Bracken Shadow untuk keluar dari sini. Yunche mengerti dan ia akan segera mengumpulkan kekuatannya. Karena bagaimanapun juga, ia tak boleh mati di sini. Apalagi banyak urusan yang masih belum diselesaikan. Yunche mengerti, jika aku berhasil membunuh tetua iblis, maka pedang hukum surgawi akan dinonaktifkan. Dan jika hal itu terjadi, maka aku bisa keluar dari tempat ini. Dan tanpa banyak berpikir, Yunche pun langsung melancarkan serangan. Namun saat serangan dilancarkan, Yunche terkejut. Karena bagaimana mungkin tetua iblis bisa menahan serangan itu hanya dengan dua jari saja. Yunche berpikir bahwa apa yang dikatakan Molly memang benar adanya. Karena mustahil aku bisa membunuhnya dengan kekuatan seperti ini. Singkat cerita, satu bulan kemudian, terlihat Yunche yang sudah tak berdaya. Karena selama ini, ia tak menemukan makanan apapun untuk dimakan. Dan karena tak punya pilihan lain, Yunche terpaksa memakan daging naga yang telah mati. Tetapi sebelum itu, Molly mengingatkan apakah kau sudah memikirkan resikonya. Karena kekuatan dalam darah dan daging naga sangatlah berbahaya. Dan jika kau memakannya, kemungkinan kau akan langsung mati. Tetapi Yunche menegaskan, aku tak punya pilihan lain. Dan aku tak akan membiarkan diriku mati kelaparan. Dan setelah memakan daging naga tersebut, Yunche pun langsung berteriak kesakitan. Bahkan tetua iblis tak percaya jika Yunche benar-benar memakan daging itu. Dirinya bertanya-tanya apakah kau sudah lelah hidup dan ingin mati. Yunche menjawab bahwa sebelum aku mati, aku harus membunuhmu terlebih dahulu. Tetua iblis mengatakan, kalau begitu beritahu aku bagaimana caramu untuk bertahan hidup. Tetua iblis juga berkata di dalam hati. Dengan darah naga di tingkat temperor mistik di tubuhnya, maka itu akan menghancurkan semua organ dalam Yunche. Dan sekalipun ia bisa bertahan hidup, maka pasti Yunche akan menjadi orang cacat. Yunche mengatakan bahwa pembuluh darahku berasal dari dewa. Jadi bagaimana bisa dihancurkan hanya dengan beberapa tetes kekuatan darah naga di tingkat temperor mistik. Setelah beberapa jam kemudian, Yunche berkata bahwa setiap aku terlahir kembali, diriku melakukan terobosan. Jadi yang perlu aku lakukan saat ini adalah terlahir kembali dan melakukan terobosan terus-menerus. Bahkan tak masalah jika nanti aku merasakan sakit dari tubuh dan tulangku yang akan hancur. Setelah mengatakan hal tersebut, Yunche pun terus memakan daging naga di tingkat emperor mistik. Dan beberapa bulan berlalu, Yunche terus melakukan terobosan tersebut. Melihat hal itu, tetua iblis mengatakan bahwa selama aku hidup tidak pernah melihat orang seperti Yunche. Karena saat tubuhnya hancur, kekuatan mistiknya justru malah bertambah. Dan dalam 6 bulan ini, ia sudah menerobos dari tingkat spirit mistik. Saat itu, Yunche berhasil menerobos di ranah Burning Heart. Ia berkata pada tetua iblis bahwa aku akan mencoba menghabisimu lagi. Karena saat menerobos Earth mistik dapat membuatku menggunakan Burning Earth tanpa tekanan. Tetapi tetua iblis menjawab, meski menerobos Earth mistik dengan cepat, itu sangat mengejutkan. Tapi, kau masih terlalu lemah untuk membunuhku. Dan benar saja, saat Yunche melancarkan serangan, tetua iblis berhasil menahannya dengan sangat mudah. Yunche mengingatkan, meskipun perbedaan kekuatan kita sangat jauh, kau jangan senang dulu. Karena akan ada suatu hari di mana aku pasti bisa membunuhmu. Namun tetua iblis berkata, saat kau mengatakan akan membunuhku sekarang itu hanyalah lelucon saja. Maka tunggulah saja suatu hari seperti yang kau bayangkan. Tetapi, Yunche menegaskan bahwa setelah menerobos sensasi terbakar di tubuhku muncul kembali. Dan mungkin darah Phoenix sudah pulih sepenuhnya, jadi lebih baik aku mencobanya. Kemudian Yunche kembali melancarkan serangannya dengan kekuatan api Phoenix. Dan karena terkena api tersebut, tetua iblis berkata, meskipun api ini tak terlalu panas tetapi berhasil melukai tubuhku. Tak banyak bicara, Yunche terus melancarkan serangan untuk menghabisi tetua iblis. Tetua iblis berkata bahwa dengan pertahanan alami milikku, serangan Heavenly Mystic tingkat awal tak akan bisa menembusnya. Tapi saat ini kau justru berhasil melukai kulit dan juga merusak bajuku. Sehingga menurutnya ini adalah penghinaan. Dikarenakan sudah sangat marah, tetua iblis pun membalas semua serangan Yunche. Tapi, tetua iblis berkata bahwa aku tak akan membiarkanmu mati begitu cepat. Bahkan terlihat Yunche yang terus berusaha untuk menahan serangan dari tetua iblis. Dan akibat dari serangan itu, 10 meridian Yunche sampai dibuat hancur. Namun Yunche bergegas untuk memulihkan tubuhnya terlebih dahulu. Menyaksikan kejadian itu membuat tetua iblis kebingungan. Karena bagaimana kecaranya Yunche melatih tubuhnya. Dan pasti serangan dariku tadi mengambil setengah kehidupan dari seseorang yang dalam ranah Heavenly Mystic. Tetapi entah mengapa, Yunche terlihat baik-baik saja. Bahkan bisa merawat lukanya itu. Sambil memulihkan diri, Yunche berkata bahwa meskipun The Great Way of Buddha adalah skill Mystic-ku, namun itu tidak mengandalkan kekuatan Mystic. Bahkan sebagai gantinya, malah mengandalkan kekuatan dari jiwa dan alam. Yunche lanjut mengatakan bahwa kekuatan Mystic adalah kekuatan setiap makhluk hidup. Tetapi kekuatan alam adalah kekuatan milik alam itu sendiri. Dan sebenarnya, kekuatan alam secara alami akan menghancurkan kekuatan Mystic. Namun, saat makhluk hidup cukup kuat, maka bisa memanfaatkan kekuatan alam sampai tingkat tertentu. Yunche menyadari bahwa kultivasi The Great Way of Buddha tidak datang dari pertarungan, melainkan dari pemahamanku di setengah tahun yang lalu. Karena telah berhasil menemui gerbang kematian dari memakan daging naga tingkat Emperor Mystic. Dan itu semua akan bisa mengaktifkan batasannya. Setelah itu, Yunche berhasil menerobos ke tingkat Great Way of Buddha tahap 3. Molly mengatakan bahwa itu tidak buruk, karena dalam kekaisaran Bluin kau dianggap sebagai ahli. Dan nanti di benua Tian Suan, kau mungkin akan menjadi peringkat menengah atas. Molly juga menambahkan bahwa dengan kekuatan Mysticmu saat ini, kau seharusnya bisa disandingkan dengan ahli di benua Tian Suan. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 35 pun bersambung. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!